Dia tidak akan melakukannya. Mustahil ke meja itu dan melayani mereka. Ais, apa kami harus menunggu lama untuk dilayani? Cepatlah barista, ayo! Ais, ini adalah pekerjaanmu. Lihat itu mereka berciuman di mana saja aku muak melihatnya. Iya, dulu Diana dan sekarang Nastya. Teman-teman, aku rasa kita harus duduk di dekat pemain basket karena tim kelinci sudah tidak seperti dulu lagi. Nastya sudah tidak berteman dengan kita lagi. Dia selalu bersama dengan Smiley. Kalau boleh jujur, aku rindu tim lama kita. Sebagai kapten, Nastya itu sangat lemah. Kita tidak bisa kembali lagi. Omong-omong, kalian tidak kesal dengan kami. Kami bersiuman di manapun. Tidak apa-apa, Smiley. Kita saling mencintai, kan? Grus, ya. Kalau kau mau, aku bisa membelikanmu permen lollipop setiap hari. Buki, kau memang baik sekali. Ais, aku tidak memesan permen jelly yang ini. Nastya, tidak ada permen jelly selain itu. Kau tidak dengar ya, pacarku tidak suka permen jelly ini. Apa ini beruang? Dia itu sukanya gajah, Ais. Smiley, Nastya itu pelin-pelan. Benar, Diana itu lebih baik. Oh, semuanya ada di sini ya? Apa tidak ada tempat duduk untuk kami? Aku akan tulis artikel kalau tidak ada cukup meja di kafe ini. Hei, menyingkirlah dari situ sekarang. Diana, kalau kalian mau menjadi temanku, tutup mulut kalian. Ais, tukar permen jelly-nya. Tidak ada permen lain. Oh, lihatlah ini. Dia ada di sini. Para klinci, kita tidak seharusnya ada di sini. Ayo, teman-teman. Smiley, sebaiknya hentikan lelucon ini. Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Kau dengar itu, Diana? Dia tidak mengenalmu. Iya, kami juga. Bagaimana menurut kalian? Apa ini akan bertahan lama? Ini akan bertahan selamanya, Diana. Kita tidak terpisahkan. Kalian mau pesan apa, teman-teman? Ais, apa kau sedang mengejek aku? Diana, dia itu tidak mengejekmu. Dia tidak berbohong. Dengar, Diana. Tiga orang yang sudah tidak bisa diperbaiki di sekolah ini telah bersatu. Aku masih bisa diperbaiki. Sekarang kalian mau pesan apa? Latte. Kakao panas. Baiklah, dua latte dan satu kakao panas. Dan hadiah permen untuk kalian. Lihat, Diana. Dia terlihat sangat nakal ya. Tentu saja. Dia dikeluarkan dari klinci. Smiley putus dengannya. Hei, dengar. Aku merasa kasihan padanya. Jujur saja, kalau aku ada di posisi yang sama, aku pasti akan terlihat lebih parah darinya. Aku paham rasanya? Iya, aku kasihan padanya. Puki, permennya sudah habis. Aku tidak bisa belikan permen lagi hari ini, Grusia. Tunggu sampai besok. Baiklah. Ini sangat tidak adil. Semua orang sedang jatuh cinta kecuali kita. Ini harus diperbaiki, teman-teman. Dengar ya, teman-temanku. Aku mau keadaannya kembali seperti semula lagi. Aku mau menjadi kapten pemandu sorak lagi. Dan aku mau smiley kembali. Aku tidak suka hubungannya dengan Nastia. Apa kalian ingat pernah mengatakan sebuah rencana? Ceritakan. Ice, aku kan pesan kakau panas. Kita harus melakukan sesuatu agar perhatian sekolah jatuh pada kita. Kita harus tampil beda. Teman-teman, dengarkan aku. Menurutku kita harus ke pesta bersama-sama dan mencari pacar yang baru. Apa bedanya, Latte Kakau? Aku tidak membutuhkan pacar baru. Kalian tidak mengerti. Aku hanya butuh pacarku. Smiley. Patrick, berapa lama seseorang di dalam toilet? Susah, itu toilet wanita. Kalau ada yang masuk, pasti lama. Tidak bisa kakau sendirian, karena kami harus latihan. Aku tidak mau. Kunci pintu toilet ini rusak. Dan Patrick harus menjaga pintunya untukku. Berpasti, susah tidak akan lama. Jangan masuk ya. Harus dianginkan sebentar. Oh, akhirnya dia keluar. Masuklah, susah. Harusnya kau diam di dalam lebih lama lagi. Cepatlah, susah. Karena aku harus latihan. Bau apa ini? Patrick, biarkan aku keluar. Begitu saja, susah. Di dalam, bawa wasap. Apa yang dia lakukan? Kau ini seperti anak kecil saja. Aroma toilet ini harum. Patrick, kita ke toilet lain saja. Smiley, apakah kau akan ikut latihan bersama kami? Mulailah tanpa diriku dulu. Smiley akan segera menyusul kalian. Aku sudah muak melihat mereka ciuman. Baiklah, ayo kita latihan. Tidak ada gunanya memberitahu Smiley. Dengar Smiley, apakah kau benar-benar cinta padaku? Atau kau hanya sedang menggoda Diana? Tentu saja aku mencintaimu. Aku tidak peduli pada Diana. Diana seorang pengkhianat. Pengkhianat. Eh, lihat Dima. Tapi itu bukan Diana. Smiley benar-benar mencium Nastia. Jadi kau punya kesempatan. Apa itu artinya Smiley sudah melukai hati Diana? Hei, itu berlebihan. Tenang dulu, Dima. Ada apa, Dima? Ada masalah apa? Apa kau tidak bisa melihatnya, Dima? Dia bukan Diana. Dia itu Nastia. Dia tidak mengerti apa-apa. Iya, kau benar sekali, Dima. Smiley, apa kau tahu kau sudah melukai hati Diana? Dan kau tahu Nastia kau itu temannya, kan? Apa maksudmu, Dima? Aku tidak paham apa yang kau tidak sukai. Saat Smiley pacaran dengan Diana, kau tidak menyukainya. Smiley pacaran denganku kau juga tidak suka. Cari saja, Diana. Mungkin dia mau pacaran denganku. Itu benar, pemain futbol. Pergi dari sini atau kita akan bicara dengan cara yang lain. Sudahlah, Dima. Ayo kita pergi. Ayo, dengarkan aku. Jika kalian membuat Diana tersinggung lagi, akan kau habisi kalian. Aku sudah muak dengannya. Apa yang terjadi? Sebenarnya ada apa dengan Dima? Ayo, saya. Tidak, Nastia. Aku mau latihan dulu. Baiklah, sampai nanti ya, Smiley. Diana, jangan lakukan itu. Diana, jangan permalukan dirimu. Dengar ya, aku akan coba berdamai dengan Pak Mike. Jika aku bisa melakukannya, maka dia pasti bisa menyelesaikan masalahku. Jadi, sekarang aku akan melakukan itu. Mengerti? Baiklah, aku pergi dulu ya. Baiklah, Diana. Pergi sana. Kami akan menunggu di sini dan mendengarkan bagaimana Pak Mike memarahimu. Dia tidak akan melakukannya. Halo, Pak Mike. Aku harus bicara pada Bapak. Tentang apa? Ini tentang masalahku, Pak Mike. Bapak tidak mau bicara pada pengkhianat. Pak Mike, tolong dengarkan aku dulu. Sebenarnya, aku tidak berkhianat. Apa maksudmu, Diana? Kau sudah mengkhianati satu sekolah ini? Lailah, dia akan bicara terlalu banyak. Iya, saatnya beraksi. Aku mohon, Pak Mike. Biarkan aku menceritakan hal yang sebenarnya. Angkat tanganmu. Ayo ceritakan. Begini, Pak Mike. Semua ceritaku bersama Diana dan juga... Diana, kawanku. Aku sudah menunggumu. Tidak baik meninggalkan teman-temanmu di koridor. Sudah cukup, Diana. Diana, jangan permalukan dirimu. Kalian ini menyebalkan ya. Aku tidak bisa cerita semuanya pada Pak Mike. Pak Mike, tolong dengarkan aku dulu. Ceritaku bersama dengan Lailah dan Diana adalah... Diana, sampai jumpa. Teman-temanmu sudah menunggumu. Diana, kawan kami. Baiklah, Pak Mike. Terima kasih sudah mau mendengarkan aku. Dia dulu itu anak yang baik. Apa yang terjadi padanya? Dia berbohong, pesta-pesta. Parah sekali. Coba katakan padaku, kalian sengaja melakukannya, kan? Tidak? Diana, kami sudah katakan tidak ada gunanya. Bicara pada Pak Mike. Dia tidak akan mendengarkan. Dia tidak mendengarkan aku gara-gara kalian. Dengar ya, aku akan berdamai dengannya. Kalian mengerti itu? Diana, kau mau ke mana? Menemui si maskot. Hmm, Diana. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Diana, maskot tidak akan mendengarkanmu, Diana. Sudah, jangan ganggu aku. Ini di luar kemampuan kalian. Aku akan bicara empat mata dengan si maskot. Jangan coba-coba masuk. Halo, maskot? Hai, maskot. Aku butuh bantuan darimu. Kau harus dengarkan aku dulu. Satu sekolah mengira aku adalah pengkhianat. Tapi tidak benar. Kenapa aku tidak boleh latihan, Diana? Ada apa? Maskot, dengar ya. Bagaimana aku bisa tahu kau tidak latihan? Aku punya pertanyaan lain. Kenapa aku, kapten pemandu sorak, tidak latihan? Diana, aku tahu sekarang kau merasa bersalah. Apa kau serius, maskot? Iya, aku merasa bersalah. Aku tahu kau tidak pernah mengkhianati siapapun. Aku tahu yang sebenarnya. Apakah itu? Dengar ya, maskot. Semua orang tidak menghiraukan aku semuanya. Tapi aku mau semua kembali seperti semula. Aku ingin Smiley dan timku kembali padaku. Diana, aku siap membantu. Katakan padaku bagaimana? Aku tidak tahu, maskot. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Diana, kita kehabisan waktu. Sekarang saatnya untuk rencana besar kita. Dengar ya, maskot. Mereka tidak akan berhenti mengganggu aku. Mereka tidak mau kalau semuanya kembali seperti semula. Mereka mau aku bergabung dengan mereka. Pergi kalian, Diana dan Layla. Aku sudah tahu yang sebenarnya. Apa yang dia tahu? Aku terkejut. Aku akan ceritakan yang sebenarnya pada seluruh sekolah. Semuanya akan kembali seperti semula. Maskot, kau memang baik sekali. Hei, dengarkan aku, maskot. Apa yang akan kau ceritakan dan akan menceritakan pada siapa? Dengar, ada gosip yang mengatakan kalau kau itu bukan maskot. Bagaimana kalau kau itu mantan, pacar Diana? Hei, kalian ini kenapa? Dia ini kan maskot kita. Dia dulu ada di tim kita, jadi jangan pernah mengganggunya. Kalau begitu, kelinci ini harus diam sekarang. Atau dia harus memperlihatkan wajahnya, agar kita tahu dia memang maskot. Kalian ini kasar sekali ya. Baiklah, maskot, terima kasih ya. Tapi aku tidak mau kau mengacaukannya. Aku akan atasi sendiri, tenang saja. Diana. Diana, aku setolah siap membantumu. Kau bisa minta bantuanku. Kita pasti menang. Kita pasti menang. Hei, ayo, Diana. Tidak. Kita pasti menang. Kita pasti menang. Kita. Bukan kita. Kita. Memang. Hebat. Nastia, gerakan kita belum selesaikan. Kalau begitu, kita harus latihan lagi. Nastia, gerakanmu juga masih salah. Kalau begitu, kita lakukan dengan benar. Kalian semua harus mendengarkan aku atau tim pemandu suara kelinci akan dibebarkan sekarang juga. Teman-teman, coba lihat dia. Dia mengganggu latihan kita saja ya. Diana, kami tahu semua tentang dirimu. Kami tidak mau kebohongan lagi. Diana, kami harus latihan. Gerakan kami tidak sempurna. Gerakan kalian akan semakin buruk karena Nastia bukanlah kapten. Oh, benar, Diana. Tapi setidaknya aku tidak mengkhianati timku. Atau aku marah karena semalik pacaran denganku. Pikirkan baik-baik. Dia memilih yang terbaik. Benarkah itu, Nastia? Lalu di mana si maskot? Di mana? Katakan. Dia belum datang, Diana. Latihan kami sudah bagus tanpa maskot. Apa kalian tahu kenapa maskot belum datang? Itu karena dia tahu kenyataannya. Jika kalian tidak percaya padaku, maka kalian harus percaya padanya. Aku tahu kenapa maskot tidak datang ke sini. Diana sudah membuatnya melawan kita. Ayo kita kembali seperti sebelumnya lagi. Nastia, dengar ya. Kenapa kau pacaran dengan Smiley? Kau tidak mencintainya. Apa ini karena kau dendam? Diana, kenapa kau bicara pada gadis-gadis konyol ini? Benar, kita kan yang paling keren di sekolah ini. Oh, Diana. Mereka itu teman-temanmu. Ayo cepat keluar. Sekarang biarkan pemandu seorang kelinci latihan di sini. Sebentar lagi kami akan ada kompetisi. Kita pasti menang. Kita pasti menang. Kelinci. Bukan. Bukan kelinci. Aku tidak mengerti. Padahal kita kan dulu berteman. Diana, kalian tidak berteman lagi. Selamat tinggal. Kita pasti menang. Kita pasti menang. Kita memang hebat. Smiley, Diana datang. Cepat kau bicara sebentar saja dan kita lanjutkan latihan kita. Smiley, hai. Smiley, aku harus bicara denganmu dengan serius. Jangan bilang tidak. Aku butuh seseorang di sekolah ini untuk mendengarkan aku. Aku mohon, Smiley. Semoga dia tidak berbaikan dengan Smiley. Semoga dia tidak berbaikan dengan Smiley. Bagaimana kalau mereka berbaikan? Diana, jika mereka berbaikan, semuanya akan selesai. Semuanya akan kembali seperti semula. Dia akan masuk tim dan kita akan berpisah. Aku tidak mau itu terjadi. Semoga dia tidak berbaikan dengan Smiley. Smiley, aku ini bukan pengkhianat. Kenapa kau pacaran dengan Nastia? Aku tahu kita saling mencintai. Semua yang terjadi di pesta itu tidak benar. Kalau begitu, jelaskan padaku apa yang terjadi malam itu di pesta, Diana. Baiklah, Smiley. Aku akan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di pesta. Baik, Diana. Aku akan mendengarkanmu. Jadi sebenarnya waktu itu... Ada apa ini? Apa yang kau lakukan di sini? Pergilah, Diana. Baca buku. Jangan merebut pacar orang. Dengar, Diana. Aku tidak tertarik dengan pesta itu. Smiley, bagaimana dengan latihannya? Maaf ya, Smiley tidak bisa latihan di dekat pengkhianat itu. Ya ampun, bagaimana aku menjelaskan semua ini? Bagaimana aku melakukannya? Bagaimana, Diana? Kalian sudah berbaikan? Tidak, belum. Diana, aku yakin kau tidak akan berdamai dengan siapapun. Kau tidak bisa mengembalikan kepercayaan mereka. Dan sekarang, Diana, kita akan menjadi tiga sahabat untuk selamanya. Dengar ya, aku tidak mau bergabung dengan kalian. Tujuanku akan berhasil dan semua akan menjadi teman-temanku lagi. Aku akan jadi kapten pemandu sorak lagi dan keadaan akan seperti dulu. Bagaimana menurutmu? Bisakah dia melakukannya? Aku bertaruh dia tidak akan berhasil. Aku yakin... Kita taruhkan. Iya, baiklah. Teman-teman, aku sangat kecewa. Tidak ada yang percaya padaku lagi. Tapi aku tidak akan menyerah karena aku akan berdamai dengan semua orang di sekolah. Dan aku akan menjadi kapten pemandu sorak lagi. Jadi, sukai video ini berlangganan saluran kami. Klik belnya dan sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Diana. Hah, pergi sana. Smiley, aku akan menjelaskan semuanya yang terjadi di pesta waktu itu. Apa ya? Salah lagi. Lupa. Satu, dua, tiga, siap. Ayo mulai. Sebentar, belum siap. Satu, dua, tiga, ayo mulai. Sebentar. Katakan, kalian sengaja melakukannya, kan? Tidak. Diana, kami sudah bilang tidak ada gunanya bicara pada Pak Mike. Dia tidak akan mendengarkanmu, Diana. Dia tidak mendengarkan aku. Itu gara-gara kalian. Dengar ya, aku akan berdamai dengan Pak Mike. Kalian mengerti itu? Ayo, kita ulangi. Ayo, kita pergi dari sini, Dima. Ayo. Awas, kalau lain kali kau akan mengganggu hati. Aku salah. Hahaha. 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 majority 터kannya,英俊三ya. Hari Kami, ant expiration. Terima kasih.